Motor Motor Starry Day Wih, keren Ada standarnya lo, guys Ini ada standarnya Tuh Ini juga bisa Kalau gak pake standar Tuh guys, tapi dia merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi di channelnya Fatima Azakia Dan ini adalah Ghost spinner dengan harga 5 ribuan Ghost spinner renteng Ini yang versi Imitasinya ya, saya beli Satu buahnya itu 5 ribu rupiah Dengan nama Starry Day Untuk warnanya sih sebenarnya ada Banyak Cuman saya hanya membeli 3 buah aja Berwarna kuning, putih, dan berwarna merah Untuk mainan ini sudah dilengkapi dengan SNI Dan Sudah made in Indonesia Jagoan ngebut Mini racing dengan teknologi terbaru Extra kencang Wow, kira-kira Sekencang apa sih mainan dari Pabrikannya Indonesia ini Kira-kira lanjut atau tidak Simak terus Videonya ya Dan untuk produk ini Diberikan khusus Di atas 3 tahun Jadi 0 sampai 3 tahun Belum boleh Memainkan ini Karena biasanya Partnya sangat kecil Dan anak di umuran Seperti itu Biasanya cenderung Memasukkan Benda-benda yang kecil Ke dalam melutnya Jadi Rawan Tersedak Dan ini dia 3 buah warnanya Bisa jumping Kalau ada jumping Dan bisa Berputar juga Untuk Warna kuning dan Warna putih itu Desainnya Mirip Hanya warna dasarnya Yang berbeda Untuk Stikernya sama Di bagian belakang Ada tulisan racing Karena lepotnya Silver Dengan nomor 99 Dan ada R Sedangkan Yang berwarna merah Itu memiliki Stiker Atau Chat yang Berbeda Nah ini ya Kita lihat Ada tulisan Speed Dan Tidak ada tulisan R Dan Untuk Desain lampunya Juga Bulat ya Dan Langsung saja Kita buka ya Daripada Menunggu terlalu lama ya Mainan murah Ghost spinner Dengan harga 5 ribuan Ini adalah Ghost spinner renteng Wah Ini ya Kecil Dan Ada Gear yang Cukup besar Di bagian belakang Terlihat Jadi untuk Mekanismenya ini Biasanya pada saat Roda belakang Digerakkan Itu dia ada Bandul Di dalamnya Yang memberikan Torsi Untuk Menggerakkan kembali Ban di bagian belakangnya Nah ini ya Ada Standar 2 nya Jadi pada saat Anda meletakkan Di tempat yang rata Maka Motor Akan cenderung Bisa berdiri Wih Kalian ya Dan ini yang berwarna kuning Jadi Kita buka dulu Yang berwarna kuning Baik Keren ya Warnanya kuning Dan lampu depannya itu segitiga Sedangkan yang warna merah tadi Lampu di bagian depannya Bentuknya itu Bulat Untuk Mekanisme penggerakan Mirip dengan Yang merah ya Jadi memang Untuk Ghost spinner renteng ini Mekanisme geraknya sama Dan Stang di bagian depan Bisa Kita Gerakkan ke kiri Dan ke kanan Dan untuk Finishing nya Garis penyatuan Antara bodi kiri Dan bodi kanan itu Masih terlihat jelas Nah Dan ini Standarnya di bagian bawah Cukup detail ya Untuk standarnya ya Dan ini yang berwarna putih Langsung saja Kita buka Untuk desain nya Sama dengan yang Berwarna Kuning Hanya saja Cet dasarnya yang Berbeda Kita langsung buka saja Keseluruhannya Berwarna Putih ya Kalau seandainya Standarnya dibikin hitam Itu kelihatan lebih Keren lagi mungkin ya Ini dia di bagian bawah Standarnya Yang dapat Mendisplay motor ini Agar bisa Tegak berdiri Untuk Ban bagian belakangnya ini Bentuknya Atau bahannya Terbuat dari karet Jadi Pada saat berputar Dia menggrip ke Permukaan Jadi Biasanya Karet itu Akan Seret gitu ya Atau Akan menggigit Pada permukaan yang Datar Jadi pada saat berputar Maka Respon dari motor ini Dengan ban belakang yang terbuat dari karet Akan lebih Spontan lagi Untuk Ban di bagian depan itu Bahannya Keseluruhannya adalah Plastik Dan Itu dia Dari Dari ketiga Star Reading Motor Ghost Spinner Dengan harga 5000an Wah Kira-kira Untuk teman-teman semua Pilih yang Warna apa ini Wih Untuk desainnya Kenal potnya Keseluruhan Dari motor ini adalah 2 Jadi Kenal potnya Kiri dan Kanan Dan ini Tampak dari depan Yang Berwarna putih dan kuning itu Lampunya Cenderung segitiga Sedangkan yang berwarna merah itu Dia Bulat Nah Seperti ini ya Desain dari Stiker atau Variasi warnanya itu Berbeda Cukup keren Jadi 5000 Bisa Membelikan Mainan anak Yang cukup keren Asal Jangan dibeli Setiap hari Karena Biasanya Harga 5000 Itu Akan jendung Terlihat murah Tetapi Kalau Kita membelinya Setiap hari Wah jadi Kacau banget ini ya Anak-anak ini ya Dan ini adalah Star Reading Pada saat kita display Di Robocar Poli Di Stationnya Wah keren Jadi Seperti terlihat Sorum motor gede Nah ini akan kita coba Jumping Wah Gitu ya jadi Pada saat kita Gerakkan Ban Belakang Kedepan Maka Motor pada saat diletakkan Akan berjalan Nah seperti itu ya Jadi Mekanisme pergerakannya Seperti itu Jadi tidak Didorong Kemudian Motor akan Berjalan Tetapi Kita Gerakkan bagian belakang Sekencang mungkin Dan baru kita Lepas Di permukaan yang datar Maka Motor akan langsung Ngerespon dengan cepat Bergerak Maju Bisa juga Untuk Motor ini Dari Star Reading ini Bisa Bisa juga untuk Berputar Pada saat anda Gerakkan motornya Atau Ban belakangnya Kedepan Kemudian anda Posisikan menyamping Maka Motor ini Akan berputar Untuk Standingnya juga Lumayan baik Dan Untuk Dari Ketiga ini Juga Sama-sama memiliki Desain Di bagian dalam Yang berbeda Untuk Untuk Casingnya Tadi yang di kiri Dan ke kanan Itu masih ada Potongan Sambungan Di bagian atas Jadi Kalau bisa Bentuknya harus lebih Presisi lagi Dan pada saat Pemberian warna Juga harus Lebih Detail lagi Gitu ya Jadi Usahakan Untuk pabrikannya Pada saat Sudah terhubung seperti ini Baru Diberikan pewarna Agar Kaca di bagian Depannya itu Yang berwarna hitam Tidak ada Warna kuning lagi Pada saat Disatukan Jadi terlihat Menyatu Seperti itu ya Dan itu dia adalah Star Reading Dengan harga 5 ribuan Ghost spinner Murah Rentengan Kembali lagi di Video Fatima Azakia Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati